Intro Sebuah video memperlihatkan seorang guru dibully siswanya sendiri saat akan pulang sekolah viral di media sosial. Momen tersebut salah satunya dibagikan oleh akun Instagram atrang underscore media. Dalam video tersebut nampak seorang guru berpakaian dinas hendak mengendarai motornya. Tetapi ia nampak kebingungan karena tidak menemukan kunci motor. Ia pun terlihat dikelilingi puluhan siswanya. Siswa berbaju putih abu-abu itu terdengar meneriaki dan mentertawakan guru tersebut. Kemudian guru itu melihat ada seorang siswa yang memegang kunci motornya. Ia pun hendak mengambil kunci motor itu dari tangan siswanya namun siswa-siswa lainnya semakin meledek. Dilansir dari Tribun Ambon, guru itu bernama Mariam Latarisa yang mendapatkan perundungan dari siswanya di SMA Negeri 15 Maluku tengah Senin 14 Agustus. Meskipun dibuli, siswa sendiri Mariam Latarisa mengaku telah memaafkan anak-anak didiknya. Mariam sudah menganggap siswanya itu seperti anak sendiri, sehingga aksi perundungan itu ia anggap sebagai cobaan. Menurut Mariam, siswanya itu tidak berniat untuk melakukan perundungan terhadapnya. Tetapi ada oknum-oknum yang memprovokasi sehingga siswa mengikuti. Sementara itu, Kepala Sekolah SMA Negeri 15 Maluku Tengah, Amsudin, juga turut menyesalkan perbuatan perundungan terhadap Mariam. Amsudin mengatakan akan memanggil orang tua siswa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Terlebih, aksi tak terpuji itu juga mempengaruhi nama baik sekolah. Selain itu, Amsudin juga berencana merekam permintaan maaf para siswa yang telah membuli gurunya. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!